Ya, Assalamualaikum Sobat Putsdati. Berikut adalah bocoran mengenai PPDB SMA-SMK 2024 untuk Provinsi Jawa Tengah. Pasti banyak teman-teman, sobat, orang tua, wali murid, wali siswa yang sedang menunggu informasi terbaru terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA-SMK tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi informasi dari Kepala Dinas Perindikan Provinsi Jawa Tengah, Bu Uswatun Hasanah, diperoleh informasi bahwa sebentar lagi PPDB ini sudah di depan mata ya dan untuk SK Sonasi sudah diterbitkan dan sudah dipublikasikan ya. Dan sesaat lagi atau sebentar lagi mungkin ya insya Allah juknis atau petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan PPDB 2024 untuk jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah akan segera diterbitkan. Dan saat ini masih dalam proses penggodokan, masih dalam proses terkait dengan rapat dari berbagai pihak untuk memfikskan dari juknis atau petunjuk teknis PPDB SMA-SMK 2024 Provinsi Jawa Tengah. Dan bocorannya untuk sistem penerimaan ya, jalur penerimaan untuk tahun 2024 ini untuk jenjang SMA dan SMK masih sama dengan tahun lalu. Jadi ada empat jalur ya, yang pertama adalah zonasi, kemudian ada afirmasi, kemudian ada perpindahan tugas orang tua dan prestasi. Nah, prosentasinya nanti fixnya kita tunggu juknis. Kemudian untuk range ya, jadwal terkait dengan PPDB SMA-SMK 2024 Provinsi Jawa Tengah itu akan dimulai pada sekitar tanggal 10 Juni. Tanggal 10 Juni nanti sudah kemungkinan sudah mulai proses awal, yaitu biasanya diawali dengan proses verifikasi berkas ya. Jadi 10 Juni insya Allah itu sudah mulai dilakukan proses verifikasi pendaftaran dan nanti kemudian di minggu terakhir atau di atas tanggal 20 Juni itu sudah akan dibuka PPDB online SMA-SMK Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2024. Ya, itu dulu bocoran untuk PPDB SMA-SMK Jateng 2024 ya. Terus ditunggu info terbaru terkait dengan PPDB 2024 di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih telah menonton!